Akibat terseret ombak besar seekor hiu tutul terdampar di pinggir pantai Selatan Jember, nelayan setempat berusaha mencoba mengembalikan hiu ke tengah laut, namun hiu tersebut sudah mati. Seekor hiu tutul terdampar di pinggir pantai Selatan Jember, tepatnya di pantai Nyamplong Kobong. Hiu sepanjang 5,2 meter dan memiliki berat 2 ton tersebut saat ditemukan warga masih dalam keadaan hidup. Mengetahui adanya hiu yang terdampar, para nelayan berusaha mengembalikan hiu ke tengah laut. Namun upaya tersebut gagal, ternyata hiu yang diduga kelaparan tersebut sudah mati. Hingga akhirnya tim Polairut Polres Jember dibantu warga menarik hiu itu ke pinggir pantai untuk kemudian dikubur. Keberadaan hiu tersebut mengundang banyak warga untuk melihat dari dekat bangkai hiu. Diduga hiu tersebut terdampak cuaca buruk dan kelaparan hingga tak dapat kembali ke tengah laut. Karena kondisi cuaca ekstrim pantai selatan, kembang tinggi, angin kencang, sehingga ini menerbi dan tidak bisa kebentangan lagi. Sekarang dalam posisi mati, kami berserta dengan rekan-rekan dari nelayan, termasuk dari kursi emas, dan dinas perikanan untuk konten Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews melaporkan.